Bismillahirrahmanirrahim Di kesimpulan ini kita akan mengingatkan kembali dengan rumus rumah tangga yang sering Buya sampaikan adalah Laksanakan kewajipanmu dan jangan banyak menuntut Masing-masing suami dan istri punya kewajipan Suami punya kewajipan begini, istri pun punya kewajipan Ayo sama-sama saling melaksanakan kewajipannya Dan ayo sama-sama saling menutupi kekurangan masing-masing dan jangan banyak menuntut Suami punya kewajipan memberikan nafkah, mengayomi, mengarahkan Keluarganya, anak istrinya, begitu pun istri Dia punya kewajipan patuh kepada sang suami Karena langsung yang melantik seorang suami sebagai pemimpin adalah Allah SWT Simple, ketika si istri ini melaksanakan perintah Allah Melaksanakan perintah suami Maka dia akan bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan caranya agar bisa sampai kepada hal tersebut Makom tersebut, makom patuh kepada suami Caranya adalah menjadilah istri yang pandai bersyukur Berterima kasih dengan segala pemberian dari sang suami Insya Allah rezeki akan Allah mudahkan Yang penting konah saja Jangan suka membanding-bandikan Atau jangan suka membeda-bedakan antara keluarga Antara ekonomi kita dengan ekonomi orang lain Walaupun dengan keluarga sendiri Itu kunci kebahagiaan adalah di konah, dirasa syukur Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Keharumunisan Kena dalam rumah tangga Sakina mawada wa rahma Bahagia di dunia Sampai nanti di surganya Allah SWT Dan semoga Allah jadikan para suami-suami yang mengayumi keluarganya Suami yang mendidik keluarganya Suami yang bisa mengarahkan Sayang Bertanggung jawab kepada keluarganya Dan semoga para istri dijadikan oleh Allah Sebagai istri-istri yang soleha Istri-istri yang patuh kepada suaminya Yang tidak durhaka kepada suaminya Istri-istri yang pandai mendidik anak-anak di rumah Dan semoga Allah berikan kepada kita Rezeki yang halal Punuh berkah Dan dijauhkan dari rezeki yang haram Allah jauhkan rumah tangga Dari percocokan Pertengkaran Dan juga perceraian Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh Solehah Berpati kepada keluarganya Menjadi sebab Kita bahagia Dan dimuliakan Kelak di akhirat Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Sehat walafiat Panjang umur Diburak dalam segala urusan Yang punya hajat dikabulkan Yang punya hutang Diburak dalam membayar hutangnya Yang sakit disembuhkan Dan semoga diberikan Huznal khatimah Wa al-lutfi wal-afiyyah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bersiru al-fatiha